Hai Assalamualaikum Hai semuanya salam kenal ya Jadi ini video pertama aku setelah sekian lama aku pengen buat YouTube channel tapi baru sampai yang sekarang jadi di video pertama ini aku bakal buat make up tutorial yang looknya kayak gini setanpa lama-lama lagi buat kalian yang penasaran gimana caranya aku dapet look kayak gini langsung aja kita mulai ke tutorialnya yang pertama kali aku pakai itu hana sui pitanin c-serum bentuknya tuh kayak gini aku tinggal pakein aja seluruh mukanya aku sedikit aja setelah itu aku blend ke huruf muka aku selanjutnya aku bakal pakai ponch infabryton uplink green ini kayak gini ya aku pakenya sedikit aja karena kalau banyak-banyak hasilnya nggak akan bagus terus langsung di-blend next aku bakal lanjut ke alis sini aku pakai alisnya dari Wardah eyebrow pencil yang brown ini kayak gini ini udah ada sikat kecilnya aku langsung buat aja jadi ini dia alisnya udah jadi selanjutnya aku bakal pakai BB cream ini dari Wardah aku bakal pakai satu pama aja setelah itu aku bakal tonton-tonton di seluruh majahnya aku oke kalau udah aku bakal blend pakai beauty blender ini langsung aja kita blend terus untuk concealer bagian bawah mata aku yang hitam ini karena aku nggak punya concealer jadi aku bakal ganti dengan motion dari April Skin ini yang shade like big aku bakal ambil aku bakal ambil terus aku upload purple di bagian bawah mata aja untuk menghighlight next aku bakal nge-set semuanya pakai warna everyday luminous face powder yang light beige kayak gini jadi aku ngapak aja aku nggak suka nge-backing di bawah mata karena menurut aku buat bawah mata aku jadi nge-frek jadi aku aku sapu-sapu aja kayak gini setelah itu aku bakal hapuskan pake brush lanjut aku bakal langsung ke bagian mata aja jadi aku ambil warna transisinya aku ambil warna ini setelah itu aku bakal ambil warna yang kedua yang lebih ke orange yang orangnya lebih terang dari kadang-kadang terus aku bakal terus aku bakal di ujungnya sampe lantai terus aku ambil warna yang ketiga jadi aku ambil warna yang warna yang paling utuh ini yang paling gelap terus aku taruh di ujung aja pagi sekolah air gondisi katanya 案nya bisa membuat ujungnya itu jadi lebih gelap Udah gini ya Terus tinggal di blend Aku mau blendnya pake Abis kecil ini Tinggal di blend aja Terus aku ambil Dari karet wadah tadi Yang warna gelapnya Lanjut aku bakal pake eyeliner Dari wadah yang Age Studio Hyperglossy with liner yang lain Next aku bakal lanjut mencukit bermata aku Tadinya aku bakal pake Mascara dari Maybelline Yang maglum Yang kayak gini Ini aku tinggal pakein aja Ini aku bakal pake brush yang paling kecil Aku ambil warna yang paling terlihat Highlight Aku bakal pake di Ini aku bakal pake Juga untuk highlight in the corner Lanjut aku bakal pake bulu mata Nah bulu matanya udah selesai Terus aku pakein lagi mascara dari Maybelline tadi Buat nyatuin bulu mata asli aku sama bulu mata palsu aku Next aku bakal kontur hidung aku Menggunakan eyeshadow palette muka Yang kainanya ini Yang paling Jadi aku tinggal pakein di tangan Terus aku giniin Setelah itu baru Ditarik Lampur 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 Oke, blasonya udah Next, kita ke lips Aku pake 3 produk ini Yang pertama kali aku pake Itu dari Mirabella Nomor 119 Aku pakenya tinggal tepuk aja Di bibir aku Tipis aja Terus, aku timpa lagi Pake Wardah Exclusive Make Lip Cream yang nomor 8 Aku pakenya sedih Ini kayak cuma di tengah Setelah itu Aku bakal pake Tony Moly Yang nomor 2 Ini yang merah Aku pake di tengah-tengahnya aja Step yang terakhir Itu kita nge-highlight Aku balik lagi ke palette-nya Wardah Yang actually new classic tadi Terus aku ambil brush yang ini Terus aku ambil brush yang ini Ambil ini Yang berada di sini Aku kacau-kacau gitu Aku bisa kacau-kacau gitu Udah aku pakai di sini Terus aku pakai di sini Kayak lama Ini yang cukup Tapi kayak dari itu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton